Angin kencang Jumat Suri melanda ke lurahan Sri Martani, Piyungan, Bantul. Dari sejumlah video amatir yang beredar, tampak angin menerbangkan atap rumah dan benda-benda di sekitar pemukiman penduduk. Sebuah bangunan olahraga juga tampak mengalami kerusakan akibat angin kencang ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun belasan pohon tumbang dan beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Ditemui di tempat terpisah, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG D.I.E. Reni Kraning Tias menjelaskan, dampak lanina di Laut Pasifik mengakibatkan curah hujan di wilayah D.I.E. mengalami peningkatan antara 20 hingga 40 persen. Bahkan bisa mencapai di atas 50 persen dari waktu normal. Potensinya akan berlangsung lama hingga Januari mendatang, hingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya terhadap bencana hidrometeorologi yang bisa saja muncul. Peningkatan curah hujan ini dapat mengakibatkan angin kencang, banjir dan longsor, sehingga BMKG D.I.E. telah memberikan informasi langsung kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota untuk bisa mengambil tindakan antisipatif atas dampak lanina tersebut. Nah, prediksi kami bahwa fenomena lanina ini akan terjadi sampai 6 bulan ke depan. Jadi dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, bahkan Maret. Nah, dengan adanya fenomena lanina yang bersamaan dengan masuknya awal musim hujan, tentu kita harus mengantisipasi sedini mungkin dari dampak curah hujan yang berlebih. Di mana pada saat ini juga kita ketahui daerah Bantul merupakan daerah hilir. Jadi kalau ada curah hujan yang tinggi, tentunya potensi terjadi bahaya banjir di wilayah Bantul ini juga cukup signifikan.